Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya kawan-kawan saya harap kawan-kawan mengalami progres kemajuan kesembuhan yang sangat pesat dan alhamdulillah juga saya juga telah mendapatkan beberapa inbox atau beberapa DM di Instagram saya banyak dari kawan-kawan yang sudah mengalami kesembuhan sangat pesat yaitu rata-rata mereka ada yang mengatakan saya sudah 90% mas saya sudah 95% mas ada yang bilang saya sudah hampir sembuh mas saya sudah hampir 100% dan mereka sudah bisa beraktivitas kembali seperti biasa seperti waktu normal nomor lagi alhamdulillah kalau begitu saya sendiri juga turut senang karena memang pada dasarnya penyakit ini tidak berbahaya dan saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada para subscriber channel youtube saya terima kasih atas like dan subscribe disini juga saya sangat terima kasih dan ini juga membuat saya bersemangat kembali untuk mengupload mengupload untuk mengupload video-video dan berbagi pengalaman dan share pengalaman saya bagaimana dulu caranya saya mengatasi GERD dan ANSIETI ini yang ini saya akan membahas mengenai dulu di dari video part 1 saya hingga part yang terakhir kemarin itu saya selalu menyebutkan angmandila angmandila mungkin teman-teman pengen nanya apa sih itu angmandila nah sebenarnya angmandila itu merupakan suatu hal yang penting gimana kalau kita memang benar-benar pengen segera lepas atau sembuh dari ANSIETI ini kita harus paham dulu itu mengenai angmandila jadinya sebenarnya ANSIETI apa sih yang terjadi di dalam otak saya atau apa sih yang terjadi di dalam otak kawan-kawan atau apa sih yang terjadi di dalam otak teman-teman nah itu seperti itu kan nah jadinya gambarnya seperti ini teman-teman untuk angmandila nah ini ini gambarnya ya amindala sorry amindala nah ini yang teman-teman bisa lihat yang dikasih warna kuning ya pada dasarnya ini besarnya hanya sebesar biji almon nah amandila ini nah amandila tersebut ini dia merupakan suatu bagian yang berada di di otak kita nah gimana cara kerjanya amandila amandila sendiri kerjanya dari semenjak manusia diciptakan mungkin dari sekitar 27 ribu tahun sebelum masehi ya dia masih menggunakan cara-cara atau pola-pola kerja yang sama gitu karena apa amandila sendiri punya tujuan adalah bagaimana caranya biar kita ini tetap bisa bertahan hidup dia tidak ingin terjadi sesuatu oleh kita gitu makanya amandila sendiri itu bisa bisa salah persepsi gitu bisa salah persepsi amandila sendiri terbut kenapa bisa salah persepsi nah jadi seperti ini teman-teman ketika untuk teman-teman yang mengalami anxiety disorder ya anxiety disorder itu itu kan di dalam pikirannya itu teman-teman bisa 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 seperti ada entah itu pikiran negatif atau teman-teman entah itu memikirkan sesuatu yang padahal itu tidak tidak terjadi ya mungkin teman-teman berpikir jangan-jangan sakit ini jangan-jangan saya sakit itu jangan-jangan masa depan saya begini aduh kalau saya pergi ke sana jangan-jangan saya nanti seperti ini nah kebanyakan dari dari saya dulu seperti itu dari teman-teman mungkin mungkin juga seperti itu karena polanya kebanyakan hampir hampir sama nah dengan dengan kita selalu berpikiran seperti itu itu nantinya Angman Dila kita itu akan selalu dalam posisi posisi yang waspada kenapa dia posisi waspada karena Angman Dila akan mengatakan bahwa akan terjadi suatu suatu ancaman karena memang tugasnya Angman Angmindala itu sendiri adalah bertujuan untuk agar teman-teman bisa bertahan hidup jadi disitulah nanti terjadi sistem apakah teman-teman akan melawan atau teman-teman akan menghindari jadi setidaknya fight or flight nah nanti disitu Amandila itu yang mengatur seperti itu itu memang sudah kerjanya dari 27 ribu tahun sebelum masehi jadi memang dari pertama kali manusia ada atau diturunkan ke bumi jadi mungkin dari jamannya Nabi Adam mungkin teman-teman kalau kalau mempunyai suatu riset atau pengalaman yang lebih mungkin bisa bantu untuk mengkoreksi nah itu seperti itu nah jadi saya umpamakan seperti ini teman-teman kenapa orang yang anxiety disorder itu dia cemasan berlebih sekali nah jadi begini Amandila sendiri itu bekerja bekerja dan merespon dia itu mempunyai suatu kita mudahkan seperti ini dia bisa merespon sebagai ancaman itu adalah sebagai suatu positif palsu atau suatu negatif palsu apa itu suatu positif palsu apa itu suatu negatif palsu suatu positif palsu itu adalah kita logikakan seperti ini misalkan teman-teman jalan lagi jalan di gang rumah lagi jalan di komplek atau lagi jalan-jalan di pedesaan di dekat rumah teman-teman tiba-tiba teman-teman melihat sekor anjing anjing itu memang terkenal sekali dengan dengan kegalakannya dengan kesangarannya dengan keganasannya nah itu seperti itu tapi anjing itu dia diikat dan disebelahnya itu ada tuanya sambil dipegangin oleh tuanya oleh tuanya oleh pemiliknya pemilikannya tersebut nah habis itu teman-teman akan bereskort aduh anjing galak nah itu seperti itu jadi teman-teman yang gerdan ansieti disorder itu itu dia teman-teman akan selalu waspada pikirannya setiap hari itu selalu waspada nah sama seperti kita teman-teman melihat anjing galak itu yang diikat dia anjing galak itu diikat dan dipegang oleh tuanya nah teman-teman akan melihat seperti itu akan waspada kan wah aduh gimana nih kalau saya dikejar nah setiap hari teman-teman seperti itu nah jadi setiap hari Amandila itu mendapat respon seperti itu nah karena memang Amandila ya tujuannya untuk menelamatkan teman-teman dia selalu akhirnya karena teman-teman selalu berpikir seperti itu selalu waspada seperti itu nah si Amandila siap-siap nih dia istilahnya kalau kalau dia dapat hitungan 1, 2, 3 go 1, 2, 3 agak kayak misalnya dia udah siapa panjang-panjang mau larilah misalnya sudah mati sudah mati mau lari ini seperti orang-orang orang-orang mau lari stafet atau sprint tinggal nunggu hitungan aja gitu dia duduk lari tapi teman-teman tidak akan tahu kapan kapan dia akan merespon tapi teman-teman akan tahu setelah dia merespon itu nantinya timbul gejala-gejala ya seperti sensasi sensasi yang ada narketika sensasi-sensasi di teman di tubuh teman-teman sedang muncul itu sebenarnya adalah suatu respon juga dari Amandila nah seperti itu daratau teman-teman contohnya berutah kencang atau segala macam itu sebenarnya Amandila itu merespon agar-agar teman-teman itu agar teman-teman itu bisa tetap hidup pada seringnya seperti itu nah apa yang dimaksud dengan respon positif palsu yang itu yang tadi saya bilang itu respon positif palsu adalah ketika teman-teman melihat ada seekor anjing galak anjingnya itu sangar tinggi dan dia diikat oleh tuannya dan dipegang oleh tuannya nah kira-kira menurut teman-teman itu berbahaya atau tidak nah itu sebenarnya tidak berbahaya karena apa orang ada tuannya kok orang ada tuannya dan dia diikat dipegang lagi nah itu tidak berbahaya tapi Amandilla akan berespon itu sebagai suatu hal yang siaga nah nanti akan menjadikan suatu bahaya dia siaga gitu nah itu seperti teman-teman ansiati disorder itu teman-teman selalu siaga selalu mengasih masukan ke Amandilla itu untuk selalu bersiaga nah itu seperti itu teman-teman nah nanti karena apa karena Amandilla sendiri itu tidak mau terjadi suatu namanya yaitu negatif palsu apa itu negatif palsu karena Amandilla itu tidak mau terjadi sesuatu kepada teman-teman yang bisa mengasihkan suatu hal yang fatal yaitu suatu negatif palsu nah negatif palsu itu adalah apabila anjing galak itu di jalan teman-teman ketemu nih dia tidak ditali dia tidak dipegang tidak ada tuannya dia dipegang oleh tuannya nah ketika itu terjadi nah Amandilla tidak merespon itu suatu bahaya itulah yang akan berakibat fatal apa teman-teman bisa digigit segala macem ya kan seharusnya Amandilla merespon makanya Amandilla itu tidak tidak akan mau atau tidak ingin terjadi suatu namanya respon negatif palsu nah itu seperti itu jadinya ketika teman-teman selalu berpikiran kecemasan yang berlebih nanti ini nanti begitu nanti ini begitu Amandilla itu selalu waspada tiba-tiba pencetusnya sudah tinggi levelnya sudah tinggi nah ngetuslah dia langsung dia seolah-olah ini terjadi suatu negatif palsu nih nah dia langsung merespon tubuh untuk jantung pompa pompa jantung pompa 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 gitu jadi Amandilla itu salah persepsi nah kalau persepsi apa karena diakibatkan dari kesemasan teman-teman yang 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 dimana sebenarnya Amandilla itu belajar Amandilla itu belajar Amandilla itu belajar dia gimana dia itu autopilot dia itu autopilot autopilot jadi itu dia itu belajar secara auto jadi ketika teman-teman selalu berangkapan saya sakit jantung saya takut pergi ke sini saya takut pergi ke situ ya kan saya takut nanti kalau saya ke mal saya begini saya takut nanti tempat ketinggian saya nanti begitu nah itu akhirnya karena teman-teman selalu berpikir seperti itu si Amandilla belajar nah Amandilla belajar dan menangkap itu dan menangkap itu nah dijadikan itu suatu ingatan-ingatan pembelajarannya dari pada Amindala nah seperti itu jadi ketika teman-teman berpikir seperti itu langsung dia akan mengapas wah ini suatu ancaman langsung timbulah sensasi teman-teman taunya ketika dia sudah bekerja ya karena timbulah sensasi itu Amandilla itu bekerja untuk mempertahankan teman-teman agar tetap hidup gitu nah jadi seharusnya teman-teman disini kalau sudah tahu prinsipnya Amandilla seperti itu apa ya berarti teman-teman harus bisa memberikan suatu edukasi juga pembelajaran nah bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan Amindala kita nah kan berarti kan pertanyaannya seperti itu ya kalau Amandilla belajar dari dari proses pemikiran kita yang yang salah hingga dia merespon berkecemasan kita berlebih kita hingga dia merespon berarti berarti disini bagaimana caranya kita berbicara dengan Amindala kita nah kan seperti itu kan bagaimana cara kita memberikan edukasi pelajaran kepada Amindala kita nah caranya adalah teman-teman pertama ketika teman-teman berpikir nanti teman-teman ini kan sekarang lagi misalnya lagi anxiety disorder lagi tinggi nah caranya adalah kita mengkomunikasi dengan Amindala yaitu kita terima dulu anxiety disorder itu nah ketika kita terima Amindala kita sama aja kita belajar sedang bicara dengan Amindala kita ketika kita terima anxiety disorder itu Amindala akan tahu oh berarti ini tidak berbahaya karena ketika kita terima kita memberikan pemikiran oke gak apa-apa nah seperti itu Amindala akan turun tadinya di level siaga dia akan turun gitu levelnya dia akan turun oh berarti kata Amindala oh berarti ini tidak apa-apa ya kan nah itu kita akan selalu membeli pelajaran seperti itu tapi tetap saja Amandila akan tahu itu kalau memang itu suatu kejadian kejadian yang yang sangat berbahaya misalnya teman-teman naik tiba-tiba di depan ada mobil Amindala akan cepat responnya tiba-tiba teman-teman set aja langsung gerak refleks nah itu Amandila akan respon seperti itu nah yang harus kita kita kasih tahu adalah ya itu suatu yang dinamakan suatu yang dinamakan suatu eksen yaitu yang positif yang positif palsu tersebut yang anjing anjing galak lagi terpegang matuannya itu pada seti tidak berbahaya jadi pemikiran pemikiran kita yang menganggap itu suatu ancaman atau bahaya ya itu sebenarnya tidak berbahaya nah jadi seperti itu nah kita harus terima kita terima dulu itu semua ancet disoder kalau ketika Amandila sudah merupakan sensasi cara mutusnya ya kita terima itu jadi Amandila akan tahu oh ini bukan suatu bahaya dan Amandila akan stop dia bekerja sehingga sensasi itu nantinya hilang nah itu seperti itu nah jadi Amandila itu prinsip kerjanya seperti itu ya teman-teman jadi saya saya juga sangat berarah teman-teman paham kalau teman-teman sudah paham kuncinya seperti ini dan berkomunikasi dengan Amandala sudah tahu seperti apa caranya komunikasi dengan Amandala nah nanti teman-teman ancet disoderja akan cepat sembuh karena Amandala akan tahu oh ini bukan ancaman kita terima dulu nih semua kondisi kita saat ini kecemasan itu kita terima nanti dia turun levelnya level intensitas kecemasan itu turun dari Amandala Amandala sendiri menganggap itu bukan merupakan suatu ancaman dia turun 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 nah seperti itu karena ini dia anggap adalah suatu namanya yang tadi saya bilang adalah positif palsu dia turun level-level akhirnya dengan segala macam kesemasan yang kita rasa dengan segala macam kecemasan kita takut ini takut ini takut itu ya kan akhirnya Amandala akan belajar bahwa sebenarnya kecemasan yang kita khawatirkan ini itu tidak ada nah akhirnya disitu akhirnya Amandala akan belajar seperti itu dengan cara teman-teman berkomunikasi dengan nerima dulu seperti itu ya kan takut ini takut itunya istilahnya ini bukan merupakan suatu ancaman dah santai aja relaxin badan Amandala akan belajar dan itu akan dimasukkan lagi sama Amandala ke dalam memori jangka-jangka panjang di dalam ingatan-ingatan gitu itu akan dimasukkan oh kalau ada seperti ini berarti ini bukan merupakan suatu bahaya atau ancaman nah nanti kalau teman-teman sudah tahu dan sudah bisa mengelola itu semua Ancieti akan berangsur-angsur Ancieti disorder ya Ancieti disorder akan berangsur-angsur pulih dan nantinya teman-teman akan normal kembali nah itulah Amandala sebenarnya kunci dari suatu Ancieti disorder itu adalah di Amandala dan kemarin saya juga sudah mengadarkan kartasis jadinya sesuatu memori yang sudah terkadung tersimpan dalam sadar atau memori-memori buruk atau kenangan-kenangan buruk kenangan-kenangan dulu istilahnya dihianatin pacar atau dihianatin sama siapar kan bisnis atau segala macem nah itu dikeluarin aja atau pengalaman-pengalaman dulu kecil pernah dibully atau dulu ada pengalaman buruk dengan keluarga segala macem itu dikeluarin aja kartasis biar semuanya nanti ketika teman-teman ingat ketika teman-teman ingat nah itu nanti levelnya itu biasa aja gitu sebenarnya kita dengan berkomunikasi dengan Amandala tersebut nah levelnya itu nanti dan tadinya level level stressnya itu 1-10 ya tinggal 1 ya tinggal 2 jadi kita teman-teman ingat ah udah biasa aja karena Amandala juga belajar bahwa itu bukan merupakan suatu ancaman oke jadi untuk saat ini itu dulu yang akan saya share teman-teman pahamin dulu mengenai Amandala tersebut teman-teman bisa ulang lagi video ini berulang-ulang apa itu positif-falsu apa itu negatif-falsu bagaimana saya komunikasi dengan Angmandila sehingga nantinya teman-teman bisa menerima semua itu dan Amandala teman-teman bisa belajar lagi informasi-informasi yang baru dan yang benar oke begitu dulu teman-teman selamat siang terima kasih untuk para subscriber dan untuk teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe di channel saya bisa like juga dan bisa aktifkan tanda loncengnya agar setiap ada pembaruan dan video yang saya upload dan yang saya upload kembali teman-teman mendapatkan notifikasinya seperti itu oke semoga teman-teman semuanya 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 diberikan kesembuhan jangan berdoa minta kepada Allah untuk diberikan kesembuhan kesembuhan tersebut nantinya bisa teman-teman nikmati lagi enjoy lagi bersama keluarga enjoy lagi bersama anak enjoy lagi bersama istri enjoy lagi bersama teman-teman dan tidak usah khawatir dan bisa mencari nafkah kembali nanti seperti itu oke teman-teman terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang selamat menikmati